Jadi kita persilakan kepada Mas Menteri untuk memulai jalannya diskusi panel yang pertama. Silakan Mas Menteri. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Menteri Kooperasi dan UKM, Bapak Deputi Peningkatan Kualitas dan Modernisasi Beragama, Bapak Direktur Jenderal Pajak, serta Bapak Ibu Mitra Pendidikan Vokasi yang saya banggakan, dan jajaran Kemendikbud yang hadir pada acara Indonesia Vocational Outlook 2021 pagi ini. Terima kasih atas dukungan dan kesediaannya bergotong royong mengembangkan pendidikan vokasi di tanah air. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan sangat serius dalam pengembangan pendidikan vokasi. Salah satunya ditunjukkan dengan berbagai program yang mendukung link and match atau perkawinan masal antara pendidikan, baik itu SMK maupun politeknik dan industri. Tujuan link and match adalah menyelaraskan pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, atau duty yang dilakukan mulai dari penyusunan kurikulum dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar Dudi. Kemudian memperbesar peran Dudi dalam pembelajaran melalui guru atau dosen, ahli dari kalangan industri dan riset terapan berbasis kebutuhan nyata dan seterusnya. Jadi sekarang, sentral pusat daripada kurikulum dan pengajaran ini harus berfokus kepada industri dan peran industri harus ditingkatkan untuk menjadi pemilik konten daripada sekolah-sekolah vokasi kita. Untuk mendorong pengembangan pendidikan vokasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan super tax deduction, yaitu insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah bagi industri yang terlibat dalam melaksanakan berbagai macam program pendidikan vokasi. Kebijakan super tax deduction ini bertujuan memperluas kesempatan pendidikan vokasi untuk melakukan kerjasama dengan jauh lebih banyak industri. Hal ini sangat penting untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan vokasi kita. Melalui kebijakan super tax deduction ini, pendidikan vokasi dapat memiliki kesempatan jauh lebih besar untuk memperoleh mitra dalam pengembangan kumpul, meningkatan kualitas-kuantitas pembelajaran, serta kegiatan prak kerja atau pemagangan. Super tax deduction ini diharapkan akan menjadi pendorong budi yang selama ini belum cukup terlibat dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk turut terlibat dan memberikan kontribusinya. Saat ini telah hadir bersama kita Menteri Kooperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki. Apa kabar Pak Teten? Alhamdulillah Pak Nadim, baik Pak Nadim. Sehat Pak. Sehat Alhamdulillah. Dan juga Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak. Apa kabar Pak Dirjen? Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Menteri. Sehat Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Saya ingin menanya mungkin untuk pertanyaan pertama saya kepada Pak Dirjen. Pak, boleh nggak dijelaskan ini apa yang mendorong pemerintah sebenarnya mengeluarkan kebijakan super tax deduction ini untuk Dudi dan membantu pendidikan vokasi kita? Baik Pak Menteri Pendidikan. Yang pertama mungkin mau diizinkan saya mewakili Ibu Menteri Keuangan karena beliau ada agenda di tempat yang berbeda. Kemudian yang kedua terkait dengan yang tadi Pak yang melandasi kami untuk memberikan apa namanya insentif ya Pak ya terkait dengan bagaimana kita mendorong kesempatan para dunia usaha dan dunia industri mendukung lean and match yang Bapak sebuah sampaikan tadi. Karena dalam pemahaman kami memang betul Pak tahun 2030 kan prediksi akan ada bonus demografi di Indonesia, Pak. Kemudian kesempatan itu kan memang betul-betul harus kita manfaatkan dengan menyiapkan. Menyiapkan siapa? Menyiapkan calon pekerja, calon yang mengisi dengan dua bonus demokrasi yang sedemikian rupa tadi. Kemudian kualitaslah yang sebetulnya menjadi kunci. Kualitas bagi adik-adik kita atau anak-anak kita di tahun 2030 dan selanjutnya untuk mengisi pasar tenaga kerja yang betul-betul kita ingin harapkan. Memang saat ini ada macam gap ya barangkali terkait dengan kebutuhan industri, kebutuhan dunia usaha dengan tenaga kerja yang siap untuk dimanfaatkan. Karena itu untuk menjaga kompetitifnya anak-anak Indonesia untuk mengisi pasar tenaga kerja yang apalagi sekarang kemarin Undang-Undang Cipta Kerja pun juga sudah diuncurkan, sudah diundangkan harapan besarnya dunia usaha akan berkembang, pasti akan membutuhkan tenaga kerja. Nah, sisitulah kemudian yang membuat pemahaman kita untuk bagaimana mendorong. Mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk juga membantu, ikut serta mempersiapkan tenaga kerja-tenaga kerja di Indonesia pada waktu mereka memang dibutuhkan untuk hadir dan mengisi peluang tenaga kerja atau peluang aktivitas di dunia industri dan dunia bisnis, dunia usaha yang memang membutuhkan jumlah orang yang tidak sedikit di tahun 2030. Karena tadi bonus demografi yang luar biasa. Kemudian yang kedua ya, mau tidak mau kita harus membuka peluang dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi adik-adik yang akan menjadi atau akan mengisi dunia usaha sebagai tenaga kerja tersebut. Caranya bagaimana kami melihat bahwa ya memang harus ada keterkaitan dan kebersamaan antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menyelenggarakan pendidikan lokasi. Mulai dari bagaimana kurikulum, bagaimana kompetensi, dan bagaimana dudi menciptakan standar yang akan memang diperlukan untuk mengisi aktivitas pada waktu mereka bekerja. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kami sampaikan mungkin di PMK 128 tahun 2019. Sebetulnya Pak Menteri, kita sudah membuat semacam regulasi bagaimana menurunkan mereka untuk memanfaatkan super tech deduction tujuannya apa untuk menyiapkan, meningkatkan keterampilan dan kekerjaan di Indonesia. Jadi pada prinsipnya kami sebagai satu sisi regulator dalam hal ini memberikan support kepada dunia usaha untuk ikut membantu, ikut bekerjasama, ikut terlibat dalam rangka penyiapan tenaga kerja Indonesia yang punya kompetensi dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Pak Menteri dari kami, kenapa kami juga ikut terlibat dalam mendorong dunia usaha untuk berkerja dalam bidang vokasi ini? Mungkin karena ada beberapa pihak industri yang bergabung juga dalam sesi webinar ini, mungkin Pak kalau bisa dijelaskan sedikit dua hal. Satu, siapa saja yang sebenarnya bisa memanfaatkan super tech deduction ini? Dan yang kedua adalah apa saja manfaat super tech deduction bagi industri tersebut? Jadi kriterianya dan juga manfaatnya, Pak Dirjen. Kalau boleh. Baik, Pak Menteri. Mungkin elaborasi yang kami sampaikan tadi, memang dalam peraturan Menteri Keuangan 128 tadi memberikan kesempatan. Jadi kalau bahasa sederhana kami terhadap beberapa sektor industri terkait dengan, kalau mungkin boleh kami sampaikan, industri mulai dari industri, sebentar, saya coba baca dulu, industri manufaktur, sektor manufaktur, kemudian sektor kesehatan, sektor agribisnis, sektor pariwisata, dan industri kreatif. Mereka dapat memanfaatkan. Jadi insentifnya itu adalah sektor judi tadi, dunia usaha atau dunia industri yang melaksanakan kegiatan vokasi itu boleh membebankan biaya lebih dari 100 persen, yaitu menjadi 200 persen. Kalau biasanya sederhana, mungkin kami coba sampaikan, kalau orang, kalau dunia usaha mengeluarkan biaya 100 juta untuk kegiatan hari-hari mereka, mereka membebankan 100 juta sebagai pengurang dari penghasilan sebelum mereka membayar pajak. Nah, dalam hal kegiatan usaha ini melaksanakan kegiatan vokasi, mereka tidak hanya membebankan 100 juta, tapi boleh membebankan biaya menjadi 200 juta. Jadi istilah sederhana, jumlah biaya akan bertambah, sehingga jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan pun akan mengalami penurunan. Nah, jadi skemanya seperti itu. Ada tambahan biaya yang boleh dibebankan pada waktu dunia usaha tadi, sesuai dengan kriteria-kriterianya, dia melakukan kegiatan vokasi yang bekerjasama. Nah, ini kira-kira gambarannya, Pak Menteri. Sampai saat ini ada 25 wajib ada sebetulnya yang memanfaatkan skema super tech deduction ini dengan menggandeng 157 mitra perjanjian kerjasama, dan perjanjian kerjasama saat ini sudah ada 175, dengan peserta didik sekitar 26.690 peserta untuk tiga sektor. Apa saja sektornya yang saat ini sudah memanfaatkan, sektor manufaktur ada 27 kompetensi, agribisnis ada satu kompetensi, kemudian kesehatan ada satu kompetensi. Kalau kita bicara tempatnya di mana, sepertinya dari seluruh Indonesia sudah mulai kelihatan, Bapak Menteri. Dari Pulau Jawa ada, di luar Pulau Jawa ada, di Nusa Tenggara, ada di Bali, di Batam, dan juga di Bekan Baru. Nah, ini kira-kira pemanfaatnya. Jadi, insentifnya adalah, tadi kami sampaikan, wajib pajak yang menyelenggarakan program vokasi sesuai dengan cara dan tata caranya, mulai dengan BKS, kemudian melakukan kepada kami, mereka boleh memanfaatkan tambahan pembebanan biaya sebesar 100% lebih. Jadi, biaya 100% dibiayakan menjadi 200%. Nah, itu yang kira-kira, apa namanya, dukungan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan, supaya apa? Para dunia usaha ikut terlibat, dan tertarik untuk terlibat. Karena apa? Disamping mereka memberikan, apa namanya, pendidikan vokasi, dan harapan besarnya, mereka akan mendapatkan tenaga kerja-tenaga kerja yang memiliki kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dari dunia usaha tersebut. Jadi, betul-betul satu sisi kita menyiapkan tadi tenaga kerjanya, tapi di sisi yang lain, bahwa dukungan dari dunia usaha memang diperlukan. Caranya seperti apa? Nah, kami tambahkan tadi, edisional pembebanan biaya kepada mereka wajib aja yang memang melakukan kerjasama untuk mengembangkan vokasi ini. Jadi, kalau mungkin boleh kami tambahkan sedikit, bahwa ada sekitar 127 sebetulnya, 127 keahlian atau kompetensi yang diberikan tambahan tadi, tambahan insentif tadi, supaya 127 keahlian tersebut memang betul-betul terpromot. tersiapkan tenaga kerjanya untuk mengisi peluang aktivitas bekerja di kemudian hari. Dan itu mulai tahun 2019, Pak Menteri. Jadi, sejak tahun 2019 sudah ada yang memanfaatkan dan tadi statistik yang kami sampaikan sampai dengan hari ini, jadi mulai tahun pajak 2019, ada sebagian yang sudah membebankan, karena mereka sudah memang melakukan kegiatan vokasi. Tahun 2020 ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini pun, mereka juga melakukan kegiatan yang sama. Jadi, secara reguler mereka melakukan dan harapan besar kami ke depan ya semakin tambah. Banyak sebetulnya judi-dudi baru yang ikut berpartisipasi, ikut bergotong royong seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi ya, bergotong royong untuk mengembangkan pendidikan vokasi ini. Kadang-kadang itu Pak Menteri yang dapat kami sampaikan, Pak Menteri. Terima kasih, Pak Dirjen. Pak Teten, apa kabar Pak Teten? Baik, Pak Teten. Boleh saya tanya beberapa pertanyaan, Pak? Karena UMKM ini benar-benar diharapkan bisa ikut berkolaborasi ya dengan pendidikan vokasi untuk mencetak para wirausahawan dan juga untuk semakin kita mengekspansi tempat-tempat untuk magang. Karena tentunya kalau kita ingin mencapai tempat atau experiential learning di dunia industri, tidak. Mungkin kita hanya dengan perusahaan-perusahaan besar, tidak cukup kapasitasnya. Jadi, bagaimana menurut kolaborasi dan partisipasi dari UMKM? Ya, saya kira kolaborasi dalam pengembangan pendidikan vokasi bagi UMKM, terutama dengan perguruan tinggi dan usaha besar itu saya kira menjadi penting, Pak Teten. Kalau kita lihat, misalnya struktur UMKM dari waktu ke waktu itu tidak mengalami perubahan secara signifikan. Yang gemuk itu 98 persen dari 64 juta usaha mikro. Usaha UMKM itu adalah usaha mikro. Yang kita kategorikan sebenarnya mereka bukan mau jadi wirausahawan. Ya, tapi karena sektor formal tidak berkembang, akibatnya mereka tidak terserat, lalu mereka membuat usaha sendiri. Nah, karena itu meskipun 99 persen pelaku usaha di Indonesia dikuasai oleh UMKM, tapi kalau kita lihat share terhadap PDB-nya kan cuma 61 persen. Kalah dengan yang 0,1 persen yang 40 persen. Ini artinya juga produktivitas menjadi masalah di UMKM. ekspornya juga tinggal 14 persen. Pernah mencapai 20 persen. Meskipun penyerapan tenaga kerjanya kan 97 persen. Kan ini bisa dua hal, bisa karena memang SDM kita buruk atau memang karena itu kemudian tidak terserat oleh industri juga. Ya, di sektor formal termasuk yang saya kira yang lain yang bukan industri. Nah, kita ke depan perlu pengembangan lokasi bagi UMKM dalam konteks untuk yang tadi yang Pak Nadiem sampaikan. Pertama adalah menambah jumlah kewirausahaan kita. Ya, saat ini kan kewirausahaan kita masih 3,47 persen. Ini masih jauh di bawah Singapura yang sudah hampir 9 persen, Malaysia, dan Thailand yang sudah 5 persen. jadi ini terasarat untuk menjadi negara madu. Saya kira penting kita menambah kewirausahaan. Nah, kalau kita lihat tadi 64 juta atau 99 pelaku usaha UMKM, tapi kewirausahaan kita kan baru 3,47 persen. Nah, ini kan kelihatan. Di situ ada gap saya kira yang harus kita berantikan. Nah, jadi pendidikan kewirausahaan itu penting bagi kita di UMKM untuk meningkatkan daya saing produk termasuk juga produktivitasnya. Karena di market dalam negeri pun sekarang juga harus berhadapan dengan produk import. Bahkan kalau kita mau seperti harapan Pak Presiden naikkan import. Ini saya kira kita perlu perbaikan pendidikan opokasi. Nah, kita dalam hal ini tadi kerjasama dengan kemitraan dengan perguruan tinggi untuk mengibatkan misalnya inkubator-inkubator bisnis di kampus untuk menetaskan startup-startup yang berbagi teknologi untuk menjadi the future untuk wirausahawan kita itu jadi sangat penting. kemitraan dengan swasta besar ini yang saya kira mungkin Pak Dirjen Tajak untuk kita rumuskan lebih detil karena banyak sekarang juga kemitraan-kemitraan itu lebih bersifat charity. Misalnya di industri bajak kemitraannya misalnya dengan pelatihan-pelatihan yang tidak ada kaitan dengan bagian daripada rantai pasok industri itu. Nah, misalnya industri baca melatih pengrajin mimpi melinjong gitu. Ini saya kira tidak ideal. Yang kedepan yang kita inginkan kemitraan itu dalam bentuk bagaimana UMKM itu bagian daripada rakyat pasok industri besar. Sehingga pelatihan-pelatihannya dilakukan itu betul-betul memang ada transfer pengetahuan keterampilan ada perbaikan kualitas produksi dan lain sebagainya dan kemudian produknya diserap oleh industri nasional. Nah, saat ini partisipasi UMKM dalam rantai pasok industri besar itu baru 4,1% sangat rendah. jadi misalnya banyak UMKM di sektor logam ini sebagian yang diserap oleh industri otomotif misalnya. Lalu juga oleh BUMN misalnya banyak BUMN seperti Pertamina PLN dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang saya kira mungkin yang mendapatkan pencanti pajak itu harusnya memang program-program pengembangan vokasi yang terinteragasi dengan rantai pasok. Nah, supaya begini, UMKM itu kan kalau kita lihat pengalaman Korea, Jepang, China, mereka rata-rata menjadi rantai pasok daripada industri nasional yang mereka tidak membuat produk jadi atau end product yang saya kira UMKM beratlah kalau untuk memproduksi barang jadi ya karena harus berhadapan dengan produk masal, produk industri pastikanlah tidak punya rantai distribusi, tidak punya kemampuan strategi branding, promosi, dan lain sebagainya. Lebih baik justru UMKM ke depan itu kita transformasi menjadi dalam rantai nilai. Jadi, memproduksi komponen bahan sepengah jadi atau bahan penolong industri. Nah, karena itu maka pelatihan-pelatiannya karena nanti dibutuhkan oleh industri besar pelatihannya serius gitu dilakukan. Transfer knowledge-nya betul-betul dilakukan. Mungkin itu para di biar yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Teten untuk beberapa butir-butir menurut saya juga partisipasi UMKM ini menjadi salah satu pilar yang kunci ya dalam kita memperbesarkan baik juga wira usahawan tapi juga skala daripada partisipasi industri. Mungkin saya boleh kembali ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, boleh tanya apa keuntungan yang didapatkan oleh negara dengan kebijakan ini? Bukankah akan ada mengurangan pendapatan negara dari pajak akibat kebijakan ini? Terima kasih Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem. Jadi, kalau tadi sampaikan keuntungan untuk negara, kalau kami melihatnya bahwa negara membutuhkan anggota anak buah ataupun bagian dari negara ini memiliki pekerjaan dan juga tadi saya nyambung yang Pak Teten sampaikan tadi sebetulnya bagaimana membuat entrepreneur baru Pak sebetulnya dengan inovasi-inovasi atau vokasi-vokasi yang ditawarkan atau yang disediakan oleh tidak hanya pendidikan formal tapi termasuk pun juga PLK. Sebetulnya harapan besarnya mereka bisa masuk pasar kerja dan mereka bisa membuat pekerjaan sendiri. Ini yang kedepannya kami sangat inginkan sebetulnya keharusahaan jadi bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga muda Indonesia untuk masuk betul ke dalam dunia bisnis, dunia ekonomi, dunia usaha. Bukan sebagai hanya pekerja tapi juga sebagai orang yang bisa mengerjakan sendiri dalam kira-kata self-entrepreneurship tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan konsekuensi memang betul Pak Menteri Pendidikan Pak Menteri Kooperasi kalau kita bicara pembebanan lebih pasti akan membuat seperti yang saya sampaikan tadi membuat jumlah pajak yang dibayar kepada negara akan mengalami penurunan. Karena apa? Biaya yang tadinya 100% menjadi 200% otomatis akan mengubah atau mengetikan jumlah pajak penghasilan yang dibayar. Tapi kembali tadi bahwa betul pajak akan mengalami penurunan dalam konteks pendidikan lokasi ini tapi harapan besarnya jadi harapan besarnya adalah bagaimana pajak sebagai salah satu instrumen regulasi yang dapat digunakan untuk mendukung mendorong ketersediaan orang tenaga yang siap bekerja dan ketersediaan orang yang siap untuk melakukan pekerjaan secara mandiri jadi secara konteksual betul Pak Menteri akan ada pengurangan tapi manfaat lebih besar yang kami lihat di belakang hari jadi harapan besarnya ada di sana dan sesuai dengan tujuan negara meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia terima kasih terima kasih Pak Dirjen mungkin untuk pertanyaan terakhir saya kembali ke Pak Teten Pak Teten sebagai Dudi bersalah mikro menengah pengusaha UMKN itu juga memiliki peluang untuk mendapatkan tax deduction kan Pak menurut Bapak apakah ini juga bisa menarik bagi UKN untuk terlibat dalam pendidikan vokasi bagaimana Pak menurut Bapak potensi iya justru Pak Nadiem di kan UMKM itu kalau di luar pertanian dan peternakan di kanan UMKM itu dominannya di sektor makanan itu hampir makanan minuman hampir 50% lalu fashion dan kriya kerajinan nah misalnya di sektor furniture yang kita sekarang misalnya kalau fokus saja lah kepada produk unggulan misalnya home decor yang permintaan globalnya juga cukup tinggi selain domestik itu kan butuh keterampilan-keterampilan terutama pengolahan kayu supaya berstandar industri lalu para desainer yang memang sekarang harus mengikuti perkembangan lifestyle atau selera konsumen nah sekarang sangat kecil sekali apa ahli-ahli yang bisa mendampingi UMKM di dalam hal ini dalam peningkatan tadi daya saing produksi itu masuk juga di sektor-sektor yang lain dan kita juga kaya sekali misalnya dengan daya laut mulai rumput laut sampai ikan dan lain sebagainya itu juga membutuhkan keahlian-keahlian untuk mengolahnya selama ini kita jual misalnya rumput laut ya masih rumput kering seperti itu nah tadi justru mungkin tech reduction-nya Pak saya lihat di sektor UMKM itu masih menggunakan teknologi produksi yang sangat sederhana kemarin saya dengan Pak Bambang Projo ingin kerjasama supaya ada peningkatan teknologi produksinya lewat pendekatan kami sharing factory Pak karena kalau pendekatan selama ini ingin hanya peningkatan kualitas produksi dengan membagi alat-alat produksi sederhana dibagikan itu rata-rata mangkrak Pak tidak terurus dengan baik tapi kalau misalnya ada sharing factory di satu kluster satu kawasan sehingga UMKM bisa memproduksi secara maklum ya jadi akan ada peningkatan kualitas nah justru yang dibutuhkan mungkin tech reduction itu kepada yang besar Pak supaya mereka mau bermitra dengan UMKM ya kalau mereka ada tech reduction ya kalau di sektor UMKM saya kira kebanyakan kalau yang mikro malah gak bayar pajak terima kasih terima kasih Pak Teten terima kasih Pak Dirjen mungkin untuk penutup saya ingin pertama ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Minko PMK Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi Usaha Kecil Mengah atas dukungannya dalam pengembangan pendidikan vokasi ada beberapa poin-poin yang saya juga ingin sampaikan langsung kepada mitra-mitra kami di dunia industri terutama karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan menerima apresiasi dari reputasi mereka membantu pendidikan vokasi bahwa kita ada berbagai macam kebijakan sekarang untuk partisipasi jadinya banyak sekali industri komplain dengan baik pemerintah maupun juga sesama industri bahwa mitra-mitra atau lulusan-lulusan kita masih belum cocok dengan skillsetnya belum ada relevansi yang cukup dan kemampuan soft skill dan bekerja seperti di lingkungan kerja nah inilah kesempatannya dengan adanya super tax deduction itu adalah salah satu kebijakan tapi jangan lupa juga bahwa di dalam Kementerian Pendidikan ada berbagai macam cara mendapatkan pendanaan untuk partisipasi industri seperti kebijakan matching fund kita dimana setiap rupiah yang dikeluarkan kepada partisipasi fokasi misalnya di politeknik kita atau di perguruan tinggi kita Kemendikbud akan mengeluarkan satu rupiah untuk mematch fund tersebut dan bahkan bisa sampai matchnya bisa double kalau dalam area yang strategis jadinya ini ada satu lagi insentif yaitu namanya matching fund satu rupiah industri taruh di universitas kita atau politeknik kita akan kita berikan matching fund dari pemerintah jadi itu juga untuk menarik dan memotivasi dan mengakselerasi partisipasi dari industri kepada institusi-institusi fokasi kita maupun institusi perguruan tinggi lainnya dan yang kedua adalah kesempatan emas karena sekarang dengan program kampus merdeka salah satu kabar gembira yang bisa saya umumkan kepada para industri seperti yang bilang sekarang waktunya tantangan dikembalikan kepada industri karena sekarang industri bisa menciptakan program satu semester bahkan satu tahun yang bisa diakui SKS sebagai SKS universitas nasional kita jadinya ini artinya setiap perusahaan kelas dunia setiap perusahaan kelas dunia atau organisasi nirlaba kelas dunia bisa menciptakan satu semester microcredation atau microdequing jadi bayangkan di semua unit-unit kita di semua unit-unit dalam perusahaan Anda Anda bisa menciptakan program experiential learning selama satu semester dan akan diakui sebagai seolah-olah itu full SKS di universitas dan bukan hanya dari sisi SKS atau kredit yang akan diberikan jadinya industri bisa berpartisipasi sebagai mini universitas berbagai macam lini manajemen tapi juga akan ada pembiayaan ada berbagai macam opsi pembiayaan kami bisa membiayai murid-muridnya melalui beasiswa terhadap program microcredential di industri Anda kita juga bisa membiayai instrukturnya bisa membiayai instrukturnya sebagai full-time mentor yang ada di dalam perusahaan tersebut jadinya sekarang sudah hampir tidak ada alasan lagi untuk tidak berpartisipasi dalam mengembangkan para talenta-talenta masa depan kita karena baik dari sisi pajak baik dari sisi pendanaan deasiswa untuk melakukan microcredential program ini microdegri ini di dalam industri juga disediakan anggaran bahkan kalau industri berpartisipasi langsung dengan waktu prodi dan menciptakan prodi baru ataupun merevitalisasi prodi itu dengan kemintaran dengan industri ada yang namanya competitive fund dengan skala yang lebih besar untuk tahun depan yang akan diberikan kepada universitas yang berhasil menciptakan pernikahan dengan industri kelas dunia industri nasional kelas dunia yang berkolaborasi jadinya bagi industri terutama untuk industri-industri kelas dunia ini adalah kesempatan emas yang luar biasa untuk bisa langsung berpartisipasi dalam pendidikan S1 dan S1 terapan kita di Indonesia jadi mohon jangan disiasiakan bagi para semua peserta di webinar ini terutama di industri dan marilah kita transformasi relevansi daripada sistem pendidikan kita dengan menciptakan ekosistem yang jauh lebih fleksibel dengan ekosistem yang jauh lebih partisipasi dimana perbatasan-perbatasan antara industri dan universitas politeknik S1 kita mulai melunak perbatasan itu menjadi suatu ekosistem dimana para mahasiswa dosen pendidik dan praktisi berkolaborasi dan bekerjasama untuk mencapai S1 terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh om shanti 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 terima kasih selamat mencapai selamat mencapai